oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli koin Qubit atau Project Quantum melalui Trust Wallet sebelum melanjutkan tutorialnya silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian dan disclaimer on tidak ada ajakan untuk membeli silahkan research kembali tentang koin ini ketika kalian ingin membeli koin tersebut oke langsung saja disini kalian harus punya aplikasi yang bernama Trust Wallet dan exchange seperti Binance atau Tokocrypto nah jika kalian belum punya aplikasinya silahkan klik link yang ada di deskripsi disitu saya sudah sertakan cara pendaftarannya nah disini kalian buka Trust Wallet nah di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo dulu yang bernama BNB Smart Chain nah kalian bisa isi saldo ini melalui eceran link ada di deskripsi ya dan bisa juga melalui Binance atau Tokocrypto nah disini saya akan share bagaimana cara mengisi dari Binance atau Tokocrypto ya nah kalian tinggal copy saja alaman addressnya terus disini kalian buka Binance atau Tokocrypto itu sama saja ya itu terserah kalian nah setelah itu kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB ya nah koin BNB kalian klik setelah itu lakukan penarikan nah disini di alamat ini kalian pastikan BNB Smart Chain kalian ya nah jaringannya jangan siapai salah BEP20 ya Binance Smart Chain BEP20 ya dan masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya setelah itu lakukan penarikan maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian ya dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing oke setelah mengisi saldo kalian harus tahu dulu nih smart contractnya koin Qubit ini ya nah kalian buka aja koin market cap tulis aja CMC ya nah CMC nah disini koin market cap kalian klik setelah itu kalian klik search ya pencarian sini ya klik search nah tulis Qubit ya nah disini ada project kuantum ya oke kalian tinggal klik nah scroll ke bawah nah disini ada kontrak ya Binance Smart Chain kalian copy klik saja di copy nah setelah itu masuk lagi ke Trust Wallet nah di Trust Wallet ini kalian pilih yang di apps ya nah scroll ke bawah ya pilih yang pancake swap ya nah di pancake swap inilah kalian bisa membeli koin-koin micin yang lainnya juga ya nah tunggu dulu sampai saldo BNB nya muncul nah setelah muncul kalian pilih yang kek ini ya kalian tinggal klik yang kek terus pastikan smart contract Qubit tadi ya project kuantum tadi ya nah tempel tunggu dulu sebentar ya kalau yang masih belum muncul tunggu dulu sebentar setelah itu pilih ya klik ya Qubit nah masukkan jumlah yang ingin kalian beli ya terserah kalian usahakan beli koin micin pakai uang-uang dingin ya nah setelah itu sleep pack nya kalian ubah menjadi 12% ya 12% 12 oke klik saja silang nah setelah itu tukar atau swap ya klik tukar nah konfirmasi penukaran nah otomatis tampilannya akan seperti ini jika saldo kalian cukup ya nah dilihat dulu ya V-nya dilihat dulu jika saldo kalian cukup maka disini akan ada bacaan approve kalian tinggal klik approve saja ya maka otomatis koin itu akan terbeli ya nah bagaimana cara lihat koin yang sudah kalian beli nah kalian klik pojok kanan atas disini terus coba kuantum coba kuantum ya nama ini ya nah proyek kuantum oke kalian tinggal centang otomatis nanti akan ada di halaman depan kalian ya nah disini nih proyek kuantum nah ada disini ya bener kan nah untuk history smart contract call nya disini ya di BSC sini ya nah disini history smart contract call nya nah oke hanya itu saja yang bisa saya share kurang lebihnya mohon maaf jika video ini bermanfaat untuk kalian silahkan klik subscribe agar kalian mendapatkan informasi-informasi yang lainnya juga ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh